Masih di Borgol bersama saya, Bang Jek Nah, informasi selanjutnya nih Ada intel Bang Jek yang ngabari dari merangin nih Katanya kita semua harus diharapkan untuk meningkatkan kesiap siagaan Dan meningkatkan kewaspadaan kita dulu Karena sekarang cuaca ini sedang tinggi-tingginya nih Dan mengalami banjir dan juga longsor nih Jadi kita harus waspada nih semuanya Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Hujan dengan intensitas cukup tinggi akibat fenomena lalina Masih kerap melanda beberapa wilayah di Kabupaten Merangin Atas kondisi ini masyarakat diminta mewaspadai terjadinya banjir dan tanah longsor Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin, Mardian Syah mengatakan Berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG Provinsi Jambi Terdapat beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Merangin berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi BMKG merilis beberapa kecamatan yang terancam terimbas luapan air seperti banjir Di antaranya di kecamatan Tabir Induk, Tabir Barat, Tabir Ulu, Tabir Timur, dan Margotabir Sementara tingginya curah hujan juga membuat rawan terjadinya pergeseran tanah atau longsor Di antaranya di kecamatan Jangkat Timur, Jangkat, Lembah Masurai, Muara Siau, Tiang Pumpung, dan Pangkalan Jambu Ini akan terjadi musim ekstrim yaitu musim lamina Jadi musim lamina ini dimana curah hujan lebih tinggi Jadi untuk daerah supaya waspada terhadap musim lamina ini Dan mengantikasi terjadinya banjir, longsor, dan angin ketiblium Mengenai penanggulangan bencana, BBBD merangin telah menyiagakan sejumlah personil Serta sarana-prasarana kedaruratan bencana Mulai dari perahu karet, mobil evakuasi, terpal, tenda pengungsian, hingga dapur umum Untuk mengantisipasi musibah banjir di wilayahnya Riko Saputra, Jek TV, melaporkan